Untuk menetralkan 100 mili larutan KOH 0,1 molar, diperlukan larutan H2SO4 0,1 molar sebanyak solusinya. Ini soal tentang reaksi penetralan, dimana dikasih tau molaritas KOH 0,1 volumenya 100 mili, kemudian molaritas H2SO4 yang ditanya adalah volumenya H2SO4. Nah teman-teman ini cara mengerjakannya ada dua, kalau ada penetralan itu ada tepat bereaksi, boleh kita gunakan rumus citrasi atau kita reaksikan. Nah tapi biar supaya lebih mudah, cara mengerjakannya kita gunakan pakai rumus citrasi saja teman-teman, citrasi asam basah. Nah rumus citrasi adalah molaritas asam, dikali volume asam, dikali valensi asam, sama dengan molaritas basah, dikali volume basah, dikali valensi basah. Nah asamnya siapa? H2SO4. Berapa molaritasnya? 0,1. Untuk volume asamnya yang ditanya, valensi asam berarti banyaknya H. Berapa di sini banyaknya H? Ya 2. Jadi banyaknya H ini 2, sama dengan molaritas basahnya KOH 0,1, volumenya ini adalah 100 mili, valensi basah berarti dia yang menyatakan banyaknya OH. Berapa di sini banyaknya OH? 1 teman-teman. Baik teman-teman, ini sebenarnya dari sini bisa kita matematikan teman-teman, tapi biar lebih mudah ini aja. VA sama dengan 0,1 dikali 100 dikali 1. Ini kan kali semua, pindah kemarin berarti J bagi ya teman-teman. 0,1 dikali 2. Nah ini mati ya. 0,1 bagi 0,1 habis ya teman-teman. Tinggal 100 kali 1 berarti 100. 100 bagi 2 berapa teman-teman? Iya, 50. Jadi ini sama dengan 50 mililiter. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah kalau mau teman-teman reaksikan juga boleh ya. Oke, demikian video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.